Pada satu orang yang kemarin sempet masalah beca dan segala macem Kalau lu mau mengkritik jenrenya, gak apa-apa Tapi kalau lu udah mengkritik dan mengata-ngatain pribadi orang yang melakukan jenre tersebut That's not good man, that's not cool man Hai guys, Chobo Edim Sedola with Jakartan Sensor And I'm with these three amazing DJs Gue Etosi Saya Sarah Lewis Dan saya Wicky Wuryawan Of course you know them, yeah, of course you know them Kak, let me ask you a few questions if that's fine Of course Boleh ya, boleh, okay Pertama kali kalian gig itu dimana sih? And how is it? Jadi dulu tuh gue udah nge-DJ dari waktu sebelum ke Jakarta Which is dulu gue tinggal di Bengkulu Oh, okay Udah nge-DJ dari kelas 3 SMA sambil sekolah gitu, kayak ngambil presiden dan akhirnya pindah ke Jakarta Pas UN tuh ganti Pertama kali, iya bukan pindah Pertama kali di Jakarta itu gue gignya di Bov, di backroom Oh Bov, okay Gue jujur gue belajar, DJ itu aslinya dari DJ Riri Gue ambil les di Spinach Spinach Ya, Spinach Itu tahun 2004 Dan gig pertama gue itu di Mana Lounge Mana Lounge Mana Lounge Okay Udah gitu pas gue ngeliat klubnya Itu, ya Dejavu itu semua speakernya tuh kabelnya putus jadi gue harus solder lagi Bawa turntable sendiri Ya pokoknya itu first gig gue Oh berarti masih pake turntable ya? Masih turntable ya Oke And one last question, what do you like about DJ? Apa yang gue suka dari DJ? Ya Panjang banget jawabannya tapi gue peringkas aja Oke, boleh Dari tahun 1994 gue start sampe tahun 2023 yang gue suka sebenernya cuma satu adalah Apa itu? Gue melewati bisa dibilang 5 generasi DJ Dan yang gue suka adalah dari tiap generasi itu selalu ada konflik Oke Paham kan? Paham Konflik antara genre Dan juga selalu ada perkembangan evolving music Dan itu yang gue suka dari industri DJ karena kalo gue pribadi gue orangnya selalu evolving Dan try to relate to all kind of era gitu Dan yang gue suka adalah tentang DJ adalah how do I communicate my music to the crowd Itu aja Untuk sekarang kan ada yang lagi rame nih Ya kan di dunia per-DJ-an and stuff What do you think or your opinion about genre or DJ Beca? Ya jadi gini ya Menurut gue tuh selera musik orang itu beda-beda Dan itu ya kita gak bisa menjudge apapun itu selera orang beda-beda Cuma kayak ketika lo mengundang satu DJ yang lo udah tau dia mainnya apa Tiba-tiba lo maksa Tiba-tiba lo maksa untuk mainin genre lo Dia udah bilang kayak komersil Kan komersil lo beda-beda ya? Betul Komersilnya apa, komersilnya apa Terus kayak main cut gitu Jangan gitu lah gitu Biarin kelarin dulu lah gitu ya kan Biar beloknya enak ya? Biar beloknya enak Abis itu ya udah baru keluarin lagi lagu-lagu kalian gitu ya Becah waktu rapat Jadi musik tuh sebenernya budaya selera gitu lah Oke Jadi gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih jelek Semua itu suka gak suka aja gitu And the place, tempatnya Iya gitu maksudnya Dan pilihannya Dan pilihannya Betul Gak ada musik yang jelek, gak ada musik yang bagus Itu masalah suka lah Gak suka aja sih gitu Jadi ketika ada yang ternyata lebih suka musik itu ya kita respect Oke Seru nih Becah ya What a name ya Becah itu ya Becah Kalau gue gini intinya Gue gak peduli jenrenya mau becah, mau bajay Mau tuk-tuk bahasa Thailand atau apa gitu Gak sebenernya gini Yang lo harus pikirin sebenernya sebelum kita ngomongin tentang Banyaknya perdebatan dan pertengkaran akhir-akhir ini Soal becah ini Kayaknya gimana banget gitu segala macem Itu hal yang sangat biasa Karena dari Balik lagi dari zaman gue tahun 2000-an sampai sekarang Gue mau melewati masa tiga kali pertikaian seperti ini Dari zaman anak-anak house Tiba-tiba pindah ke EDM Oh tuh nyelah EDM apaan nih gitu-gitu Dari EDM pindah ke TREP Zaman Virgin News Apaan nih gini-gini Dari TREP udah gitu sempet pindah ke TREP house Oke Dan akhirnya pindah ke apa namanya Ya terus balik Akhirnya ke becah Sebenernya yang harus kita inget bahwa Ini kan adik kita nih Wisnu Santika and the gang and the package segala macem ini Mereka kan selama ini yang setau gue ya Selama ini kan mereka underdog Mereka kan selama ini kan kayak Ya mencoba terus untuk semua komunitas Gue rasa juga mencoba untuk mendapatkan tempatnya Mendapatkan sesuatu Dan akhirnya mereka meletek kan gitu kan Nah kalo orang udah meletek dan berhasil Pasti ada yang suka ada yang engga Kalo gue ngerasa bahwa dengan becah ini Akhirnya main nasional dan segala macem Kalo gue bangga Karena ternyata walaupun gue gak mainin genre itu Ada gue mainin satu dua tiga lagu lah Cuman the whole becah sound seperti itu Gue seneng karena ternyata dihasilkan sama adik-adik kita Dan gue bilang biarin aja mereka bertumbuh Berkembang biak bertumbuh sebanyak-banyak ya Sampai nanti muter lagi Musik tuh akan roda terus Evolve, 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 evolve gitu Gak apa-apa Karena kalo lu liat gue di podcastnya Dom sekemarin Gue tuh sempet pernah main sampe di banting Tertable gue sama DJ senior Gue mengalami hal itu Kayak jadi maksudnya gue ngerasa bahwa Gue merasa bagaimana Wisusantika & The Gang Jadi semua orang tuh akan ada momen Dimana dia akan naik, naik, naik dan akhirnya Ilang lagi Iya Nanti ganti lagi masa baru, masa baru gitu Jadi kalo gue sangat gak menentang Malah gue mensupport terus berkarya segala macem Sampai akhirnya nanti lu akan menemukan lagi Bentuk musik yang baru lagi gitu Kalo menurut gue gitu sih Cuman yang salah nih maaf nih ya gue tegur dikit disini ya Kepada satu orang yang kemarin sempet masalah beca dan segala macem Iya Kalo lu mau mengkritik genre-nya gak apa-apa Tapi kalo lu udah mengkritik dan mengata-ngatain pribadi Orang yang melakukan genre tersebut That's not good man, that's not cool man Iya kan? Gak apa-apa gitu Misalnya kita ngobrol nih Lu suka musik apa, gue musik apa Gue bilang, gue gak dengerin musik lu Gue gak kena, eh bukan selera gue Sama, gue juga gak denger musik lu Selera kita gak sama Ya gak apa-apa Sama aja kayak festival kan Musiknya kan nambah kelari semua Ada dangdut, ada rock, ada death metal apa semua jadi satu Tapi kan yang jadi masalah adalah ketika lu Misalnya lu lagi manggung nih Terus gue dateng ke tempat lu, terus gue gini ke lu Ah beda Itu udah bukan masalah lagunya Kita bisa bebas juga kan Kayak misalnya gue gak mau mainin genre ini ya Dari awal udah bilang kan Gak bisa dipaksa dong buat main genre mereka Kan dari awal udah bilang kayak Musik gue ini Kayak gitu lah Oke, last question What's different about Revive Vol. 2 And kalian hope apa buat Revive 3 And apakah bakal ada Mungkin ini gue aja yang jawab ya Boleh banget Oke Revive Vol. 3 bakal ada Revive ini adalah Serials Monthly Yang merupakan kolaborasi kerjasama dari HWG Event dengan Dance Pool Dance Pool itu adalah satu komunitas yang isinya Terdiri dari alumni dan anak-anak bangun di luhur lah gitu Tapi kita tidak menutup pemungkinan membuktikan bahwa Revive kedua kali ini mendatangkan Sarah yang bukan juga dari komunitas Dance Pool Jadi kita kebuka banget untuk siapapun untuk join di movement Revive ini Yang mungkin buat temen-temen yang harus tau bahwa Revive ini dibuat atas inisiasinya salah satu petinggi pejabat Oh, HWG Oh, tinggi banget deh Yang punya visi menurut gue Dia punya visi sangat luas banget dan kedepan banget bahwa Selama ini kita harus mengakui ya bahwa HWG outlet segala macem itu menguasai lah Di seluruh penjuru Indonesia Cuman yang gue sangat seneng bahwa temen-temen dari HWG ini bilang bahwa Gue pengen mencoba untuk expand ke beberapa musik genre ataupun community yang buat kita mungkin baru atau apa gitu Kebetulan emang gue basically kan sebenernya anak yang berasal dari ya bisa dibilang underground ya bahasa noranya ya dari dulu gitu Jadi gue bilang yuk kayaknya bisa yuk kita ngobrol gitu Jadi terciptalah ini Revive 1 kemarin Ada HWG, ada Riri, ada gue Terus ada Anka, ada Simon Yang kedua ada Toshi, ada Reno yang lagi main, ada Sarah Lewis Yang ketiga dan kesananya nanti kita akan selalu kurasi DJ-DJ Walaupun DJ-nya komersil Tapi kita kalau disini harus ground music rules-nya mainnya lu harus alter ego Ya kayak gitu Berarti genre kalian masing-masing tapi disatuin gitu Harus genre aslinya gitu Lo harus main ini, enggak gitu kayak gitu Enggak, enggak kayak gitu Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Gitu aja Sarah Oke Terima kasih banyak guys Kalian bisa denger dari DJ-DJ Revive Dan HWG Ini Chobo Ediemsdola Terima kasih banyak untuk menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye It was an honor Thank you